Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konjotani semuanya dimanapun anda berada Selamat pagi, selamat sayang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya Nah ini lokasi ketiga ya Konjotani Kemarin yang saya bilang Mendapatkan lokasi sewaan Yang saya beri nama Lokasi tiga dan hari ini Sebenarnya mulai dua hari yang lalu Sudah mulai Penggulutan atau penyemplongan Di jemplong Saya langsung mendatangkan tukang jemplong atau tukang gulut Dari Kabupaten Nganjuk ya Konjotani Disini sistem kerjanya borongan Perseratusnya dua juta Apabila konjot-konjotani semuanya Berada di Area Tulungagung Terenggalek, Kediri Melitar Membutuhkan kontaknya nanti akan saya Tulis di deskripsi ya Namanya Pak Ladio Nanti bisa langsung Hubungi nomor WA beliau Jadi ini saya buat bedengan Selebar 160 Yang ini nanti Tidak untuk ditanami ya Konjotani Ini lurus dengan pintu itu Ini buat Menyabrang Buat jalan Ini untuk galengan Setelahnya nanti lewat jalannya sini Ini luas kurang lebih 300 Ruh Dikerjakan Mulai hari Senin kemarin Terus selasa Rebu Rebu yang disini tinggal sedikit Dan yang disana tinggal sedikit Kurang lebih disana Tiga bedengan sudah selesai Dan yang disini Kurang segini ya Konjotani Kurang sedikit Hari ini atau nanti sore Insya Allah Sudah selesai Oke kita jalan kesana Untuk bertanya-tanya ya Konjotani Kebetulan tadi malam itu Hujan besar ya Konjotani Jadi airnya Agak menggenang Tapi gak apa-apa Masih bisa Masih dimaklumi Kalau air segitu Untuk raman Pemirah ya Tim solet Apa yang ngarani Tim Tim nyemplong Jadi sudah Hampir selesai Tinggal yang disini Ini kurang Kurang sedikit Nanti bisa langsung Hubungi nomor Pak Ladio ini Akan saya tuliskan Di deskripsi ya Nomornya Untuk area melitar Perenggalek Punorogo ya Pak Madiun ya Purun Lima kabupaten Di sekitaran wilayah Nganjuk Siap melayani Nyemplong Bojonegoro Jumbang Jumbang Ponorogo Mediun Ngawi Ponorogo Mediun Ngawi Magetan Jadi seperti ini ya Ini karena hujan Lebar semalam ya Koncetani Ini air Lihatannya airnya Masih Besar ya Sudah bulan Dua Masih air disini Lebih rendah Tanahnya Lebih rendah Yang disana Lebih tinggi Yang ini Kesana Itu Lebih tinggi Jadi yang paling rendah Sini Ini yang agak Risikan disini Untuk penanaman Bang Merah Ini ledok Yang sini ya Itu ada yang Bedengan yang tenggelam Jadi perlu Nanti Solusinya Di tengah-tengah Area ini Akan di Berigot Yang Lebih dalam Untuk Mengalirkan Airnya ke tengah Terus dibuang Ke Arah sana Di lokasi Ketiga Ini akan Saya bagi Dua Jadi yang Saya bilang Disana Ada jalan Ada Galengan Tadi Buat jalan Itu Kesana Dan Ke arah Sini Saya bagi Dua Nanti Penanamannya Insyaallah Selang Waktunya Tiga Minggu Tiga Minggu Baru Yang sebelahnya Ditanami Kembali Agar Bisa Susul-susulan Gitu ya Siapa Tahu Harga Tinggi Punya Panenan Harga Rendah Juga Punya Panenan Satu Suidak Nanti kita Lihat Dari sana Dan dari sana Di sana Sepertinya Ledok juga Seperti ini Airnya Ngantong Tapi Solusinya Yaitu Dikasih Got Di tengahnya Di sana Di ujung Gotnya Lebih dalam Daripada Got yang Arah ke sini Ini Lebih dalam Lagi Gotnya Terus Di sana Dikasih Bumpa air Untuk Membuang Air keluar Buangnya Kesana Di bawah Bambu-bambu Itu Kalau di bawah Bambu-bambu Itu Lebih Ledok Lagi Lebih Tinggi Dan sini Ya Areanya Oke Konjotani Tetap Ikuti Prosesi Persiapan Lahan Dan Penanaman Bang Merah Di lokasi 3 Oh iya Konjotani Nanti Juga Akan Saya Bikin Video Untuk Pemasangan Sprinkle Untuk Setting Sprinkle Di area Ini Saya Menggunakan Yang Pak Temat Ya Konjotani Memakai Plastik Drip Dan Kebutuhannya Nanti Akan Saya Kasih Keterangan Di video Setting Sprinkle Di Channel Konjotani Ini Kurang lebih Membutuhkan Kemarin Saya Hitung Itu 70 Lonjor Ya Untuk Paket Temat 70 Batang PVC Yang Setengah In Hanya Untuk Naik Sprinkle Saja Naiknya Nanti Untuk Saluran Kesananya Memakai Plastik Drip Yang 15 Mikron Yang Tebel Paling Tebel Ya Konjotani Oke Kita Saksikan Nanti Kita Akan Doba Shoot Dari Sana Bagaimana Perkembangannya Mening Jadi Prosesnya Seperti Ini Ya Konjotani Dicangkul Dulu Satu Cangkul Terus Didalemkan Atau Dijeroknya Memakai Lempak Solet Nah Ini Soletnya Untuk Menggaris Dulu Biar Lurus Ini Dikasih Tali Dari Ujung Sana Untuk Menarik Garis Lurus Agar Gotnya Tidak Belok Belok Saya tunjukkan Proses pencangkulannya Dicangkul dulu Satu Cangkul Dinaikkan Terus Ini Proses pendalaman Memakai Alatnya Namanya Lempak 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 Solet Jadi Satu Cangkul Ukurannya Satu Cangkul Dan Satu Solet Kurang Lebih Nanti Dalemnya Di Bawah Lutut Di Bawah Dengkul Jadi Satu Tim Ini Ada tugasnya Masing-masing Ada yang Macul Ada yang Nyolet Ada yang Membuat Garis Untuk Fedengan Untuk Konjot-konjotan Yang Menginginkan Jasa Untuk Membuat Bedengan Nanti Nomor Pak Latio Itu Pak Lationya Akan Saya Cantumkan Di deskripsi Pak Latio Ini Selain Jasa Untuk Membuat Bedengan Atau Nyolet Juga Jualan Bibit Bawang Merah Konjotan Tetap Ikuti Video-video Dari saya Konjotani Mening Ini penampakannya Dari sisi sini Konjotani Airnya tinggi Konjotani Sudah saya Solet Satu pacul Satu cangkul Satu solet Itu Airnya Masih Segini Dan yang disana Juga belum Disolet Masih Dipersihkan Dari Rimpunan Rumput Nah Yang ini Saya Bilang Tadi Konjotani Untuk Jalan Ketengah Atau Galengan Urus Sampai Ujung Sana Nanti Asetengah Ini Konjotani Prosesnya Lahan Segini Kurang lebih Tiga hari Lebih Dikit Konjotani Ini Masih Berjalan Dua hari Dan Satu hari Ini Berarti Kalau sampai Nanti Sore Terhitung Tiga hari Konjotani Oke Tetap Ikuti Mening Masih